Intro Sungguh diluar dugaan pelatih Vietnam Philip Trosier jujur akui gentar dengan 5 pemain timnas Indonesia ini dan wajib diwaspadai Namun sebelum kita bahas videonya subscribe, like channel ini dan nyalakan lonyiceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe mari kita lanjut ke pembahasannya Intro Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di Piala Asia 2023 di laga selanjutnya melawan tim Nguyen Pertemuan yang sangat kita tunggu-tunggu ini bakalan dimainkan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Jelang laga krusial itu mengejutkan pengakuan jujur dari pelatih Vietnam Philip Trosier mengakui ada 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi bakal menggila saat melawan timnya nanti Timnas Indonesia tentu akan berusaha keras menaklukkan Vietnam demi menjagakan yang selolos ke-16 besar Piala Asia 2023 untuk itu persiapan yang matang pun sudah dilakukan pasukan Shin Taeyong ini beberapa pemain timnas Indonesia akan tampil menggila saat melawan Vietnam demi mewujudkan kemenangan itu Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang bakal menggila lawan Vietnam dan membuat pelatih Vietnam ketar-ketir Pertama Rafael Struik Rafael Struik gagal tampil bersinar kala timnas Indonesia tumbang 1-3 dari Irak di laga perdana grup D Piala Asia 2023 Bertugas sebagai ujung tombak Garuda pemain Ado Den Haak It itu justru tampil melempem kayak kerupuk Tentunya Rafael Struik takkan membiarkan hal serupa kembali terjadi saat melawan Vietnam Dengan perbedaan kekuatan antara Irak dan Vietnam Rafael Struik dipastikan dapat mengeluarkan permainan terbaiknya saat melawan Golden Star Warriors ini Kedua, Ifar Jenner Jenner bermain sangat apik kalah timnas Indonesia kalah dari Irak Meski tumbang, Jenner memperlihatkan permainan cantik dan membuat lini tengah Garuda hidup Terbukti saat Jenner diganti Mark Klok di menit 76 permainan tengah timnas Indonesia kesulitan saat melawan Irak Permainan Jenner pun dipastikan bisa semakin hidup saat melawan Vietnam nanti Ketiga, Jakob Sayuri Jakob Sayuri tampil luar biasa saat menghadapi Irak Gol timnas Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand berasal dari umpan silang Jakob Sayuri Selain asis tersebut, Jakob Sayuri beberapa kali tampil apik sebagai winger Diharapkan Jakob kembali dimainkan sebagai winger dan bukan wingbutt untuk memaksimalkan potensinya Keempat, Marcelino Ferdinand Sebagai penyecetak gol satu-satunya timnas Indonesia saat melawan Irak Marcelino jelas diharapkan dapat menggila lagi saat melawan Vietnam Marcelino pun sudah terbiasa menghadapi pasukan Philippe Trossier tersebut Jadi diharapkan Marcelino bisa mengeluarkan permainan terbaiknya dan menggila saat melawan Vietnam Tentu warga Indonesia menantikan Marcelino mencetak gol lagi saat melawan Vietnam nanti Kelima, Pratama Arhan Pratama Arhan memiliki lemparan ke dalam berbahaya yang menjadi senjata utama timnas Indonesia Hal itu pun sampai diwaspadai pelatih Vietnam Philippe Trossier Sebab menurut back timnas, Vietnam Vomintrong timnya sudah berlatih mengantisipasi lemparan ke dalam Arhan Hal itu membuktikan pemain Suwon Football klub itu menjadi ancaman untuk lini belakang Vietnam Dalam sesi latihan ini, tim Vietnam akan mempersiapkan rencana menghadapi lemparan ke dalam Indonesia Kami juga akan berusaha mengatasi masalah tersebut untuk berusaha mendapatkan hasil terbaik Ujar Vomintrong Tentu diharapkan Pratama Arhan benar-benar mampu menjadi momok menakutkan Vietnam pada laga nanti Jika mendapatkan sejumlah lemparan ke dalam, maka diharapkan Pratama Arhan bisa menyumbang asist kepada rekan setimnya Wow, Ketua Umum BSSI Eric Thohir siapkan bonus besar untuk timnas Indonesia jika sukses kalahkan Vietnam dan Jepang di Piala Asia 2023 Ketua Umum BSSI Eric Thohir menjanjikan bonus besar kepada timnas Indonesia yang tengah berjuang di Piala Asia 2023 Tentunya bonus itu akan cair jika Garuda mampu memenuhi dua syarat yang diberikan Eric Thohir Yakni timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dan Jepang Tentunya jika skenario itu terwujud, timnas Indonesia tak hanya akan mendapatkan bonus tetapi juga tiket ke-16 besar Piala Asia 2023 Seperti yang diketahui timnas Indonesia memiliki target lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 Namun perjuangan skuad Garuda cukup terjal karena sedang berada di peringkat terakhir pada papan klasemen sementara grup D Marcelino Ferdinand CS menelan kekalahan dari Irak 1-3 di laga perdanaannya Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Eric mengatakan bahwa sejatinya sekuat Garuda harus mencari 4 poin Itu artinya diharapkan timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh lawan Vietnam dan bisa mengejutkan dengan menahan imbang timnas Jepang Maunya menang lawan Vietnam, kan tadi bilang poinnya kita harus cari 4 poin Kata Eric Tohir kepada wartawan pada Kamis 18 Januari Tapi jika timnas Indonesia berhasil menyapu bersih dua laga sisa itu dengan kemenangan Eric mengatakan itu akan menjadi sebuah bonus dari segi hasil Bahkan dia mengisyaratkan sekuat Garuda bakal mendapat bonus besar andai benar-benar mampu tumbangkan Vietnam sekaligus Jepang Hanya saja Eric tidak ingin semua ini membuat para pemain terleda Pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu ingin timnas Indonesia fokus penuh mewujudkan target yang ada dan kesampingkan perihal bonus Kalau sama Vietnam menang sama Jepang menang wah luar biasa dong itu Alhamdulillah Tutur Eric Tohir Itu bonus gede jangan dibalik belum ada prestasi bicara bonus terus bener dong fair gak Ada hasil kasih bonus apalagi Pak Jokowi kemarin si games bonus cuma saya mau jangan dibalik Tegas Eric Tohir Sementara itu timnas Indonesia akan melawan Jepang di mainstay terakhir grup D Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Altumama pada Rabu 24 Januari 2024 mendatang Media Vietnam kembali nyinyir sebut timnas Indonesia tak ada harapan bakal tersingkir lebih cepat di Piala Asia karena hal ini Ya media asal Vietnam The Tau 247 menyebut timnas Indonesia tak ada harapan untuk menang saat berjumpa Golden Star Warrior Di match day kedua grup D Piala Asia sebab tekanan yang diterima Garuda didilai media Vietnam itu lebih besar Sehingga bakal kesulitan untuk mencuri poin saat berjumpa pasukan Philip Trossier Karena alasan itu pula media Vietnam menilai timnas Indonesia akan tersingkir lebih cepat dari Piala Asia jika kalah dari Vietnam Sebab laga terakhir timnas Indonesia adalah melawan Jepang yang tentu sulit menaklukkan tim terkuat di bumi Ya timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua grup D Pertandingan tersebut akan terjadi di Abdullah bin Khalifa Stadium Dalam laga nanti timnas Indonesia dan Vietnam membutuhkan poin penuh untuk menjaga asal lolos ke babak 16 besar Piala Asia Sebab kedua tim sama-sama menelan pil pahit di pertandingan sebelumnya Sementara media Vietnam merasa yakin The Golden Star akan lolos ke babak 16 besar Bahkan Vietnam akan mengalahkan timnas Indonesia dan Irak untuk menemani Jepang Tak hanya menang untuk menjaga asal terus Vietnam juga berpeluang menyingkirkan Indonesia di Piala Asia tepat di laga kedua Jika menang, pelatih Tropser dan anak asunya akan mendapat 3 poin dan Jepang melanjutkannya juara grup D Kita menang melawan Irak, Indonesia akan tersingkir lebih awal Tulis media Vietnam pada Kamis 18 Januari 2024 Sub indo by broth3rmax